Hai guys, selamat datang kembali di Lorinda Channel Di dalam video kali ini, walaupun ada hujan-hujan Kamu dengerkan hujan Saya sebenarnya mau rakam karang Tapi ini hujan, it's like Won't stop, like forever Nanti forever, setidak video No, I'm not gonna let that happen So, kamu denger juga suara saya mungkin kan Di video kali ini, saya akan bercakap tentang hobi Jadi, misalnya biasa, kita akan cakap begini Let's talk about hobi 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 ini ialah aktiviti yang kita suka lakukan di masa terluang Ataupun aktiviti yang kita susah mau buang Ada orang hobi dia membawang Ada orang hobi dia mentes saham masing-masing Ada orang hobi dia kumpul barang Ada orang hobi dia buang barang Tapi kalau saya, saya lebih kepada hobi mengumpul Cantik juga kan rambut saya begini Macam Beyoncé Oke guys, sebab hujan sudah berhenti Kita akan mulakan balik kita punya topik Yaitu topik hobi Kalau bagi saya sendiri, hobi ini banyak Saya suka menulis Yang membuatkan saya ada banyak buku Tapi ini antara buku yang saya ada Lalu saya ada satu buku yang sudah penuh Saya conteng Saya ada di meja kerja saya Kalau untuk yang sekarang ini Saya cuma dapat kasih tinggal yang ini Sob, saya malas mau pergi situ Saya ada tulis Lirik lagu daripada lagu single saya Ada di channel nyanyian saya Di Lorinda.j Lorinda.j Jadi kamu boleh subscribe Kalau kamu sedi Di sana saya akan buat semua kabel lagu Kamu boleh request Siapa yang ada request Saya akan tunaikan juga request Daripada MVM Yaitu lagu Ara Atan Bro Gaps Abang Gaps channel Dia ada request saya nyanyi lagu Apa sudah bertajuk dia itu Aduh Nyai Dia bilang Ups, saya rasa mau ketawa Kalau dengar satu lagu Sebab kan Itu lagu Masa saya budak-budak Jadi saya punya anti-anti ini Romnet lah itu Ku jual baju jalan Dia bilang Jadi Ada sesuatu tentang lagu itu Yang buat saya ketawa Panas sebenarnya Sebab saya tidak kasih kuat di kipas Bila itu kipas kuat Dia akan ada bunyi Tak-tak-tak-tak-tak Macam di video saya sebelum nih Kalau kamu Ada tengok video saya sebelum nih Yang cakap tentang Peraturan sekolah di Jepun Kamu boleh dengar loh Ada bunyi Tak-tak-tak-tak Itulah itu Itu-itu-itu Itu kipas Oke guys Apa bahasa-bahasa lagi Mari kita bercakap tentang Hobi Hobi Bagi seseorang ini Kita tidak Boleh kasih sama Sebab ada yang saya jumpa Hobi dia kumpul Stem Ada yang saya jumpa Hobi dia kumpul Koleksi bag Ada yang saya jumpa Hobi dia kumpul T-shirt Itu bagai warna Yang paling pelik Setakat ini Hobi dia kumpul Bag kertas Bag kertas Shopping bag itu Shopping bag Jadi dia Dia target untuk Semua kedai-kedai Yang dia pergi Yang ada shopping bag Trademark Daripada kedai itu Dia kumpul yang itu Jadi kamu bayangkan Kawan saya yang ini Dia sudah ada dalam Seratus Ke seratus lebih lah Paper bag My god Kalau saya beli rakam Ini orang kan Saya rasa Kami pun amazed Tapi dia tidak suka Direkam Oke kita cakap tentang Saya punya hobi Saya punya hobi Saya punya hobi Hobi saya ketika MCO hari itu Masa PKP awal hari itu Ialah buat bunga Sama anak-anak saya Ini antara bunga Kegemaran kami Kami panggil Bunga kipas Kipas lagi Ini favorite saya Sebab ini Ialah dari kertas Evo putih saja Jadi dia ada Lembik-lembik Tapi cantik kan Nah nampak cantik Sebab apa-apa tau Sebab color dia Kalau dia Si bunga Pagi warna Di tepi-tepi Sejujurnya pakai Pen berwarna Jadi dia tidak pakai Color biasa Jadi ada cantik Dia lari disitu Ini saya yang buat Kalau mama Yang buat kompong Nampak Mungkin pening kan Saya kasih pusing kamu Satu kali Itu hobi Untuk yang Saya dengan anak-anak Tapi kalau saya sendiri Saya suka kumpul Koleksi casing Untuk info Casing yang saya Kumpul ini Bukan saya beli Sembarangan Saya beli Hanya apabila Saya punya target Jualan Melebihi Maksudnya Contoh minggu ini Target saya Jualan 100 ringgit Terus tiba-tiba Saya dapat 150 130 Jadi saya akan Beli casing Untuk reward diri saya Sebab saya suka Casing Saya tidak tahu Kenapa Kalau ada orang Mungkin dia akan Reward diri dia Dengan benda-benda yang mahal Kalau saya senang Casing Sebab saya mau kasih pakai Saya punya telefon Yang sangat berjasa Ini dengan Baju-baju yang cantik Kalau yang Oppo A3S Sudah rusak Jadi casing Oppo A3S Saya rasa paling banyak Sebab paling lama Saya pakai Ini casing Oppo A3S Yang pertama saya pakai Untuk yang ini Saya ada Ode 3 Yang macam ini Tapi berlain warna Ini kan dia punya Lain warna merah Saya ada yang biru Dengan kuning Tapi sudah Diwarisi orang Mengkali itu Di kampung Sebab kita tinggal Jadi ini Casing Oppo A3S Saya yang pertama Yang ada Risk holder Dan sejak dari ini Saya jatuh cinta Dengan casing Yang ada Risk holder Sandi kan Ini casing Oppo A3S Juga Tapi ini Saya beli untuk suami saya Soalnya dia ada Ring holder Di sini Ini ring holder Untuk memudahkan Dia tengok movie Kalau ini pula Ialah casing Samsung Punggung pun sama Kamu nampak Sudah saya punya Anu kan Saya punya kegemaran Casing Nah Kalau yang ini Dua ini Ini casing Casing apa Trunk casing Candy color Dia bilang Tapi saya ambil yang flower Dia kena panggil Trunk casing Sebab dia ada ini Dia ada macam Garisan ini Tapi ini adalah Garisan timbul guys Jadi menarik bagi saya So saya terus Kumpul satu lagi Yang lebih kurang dia Tapi ini saya tidak pernah pakai Baru saja keluar dari plastik Tadi masih ada tilang dia Kalau ini saya pernah pakai Bagi Satu Majlis di rumah orang Oke Saya sudah kasih penampak Kamu lima kan Next Kita pergi kepada Yang simple Yang simple Of course Kalau yang ini Clear casing Ini kan Kita ada Setiap kali kita beli Phone baru Jadi ini ialah Clear casing Untuk telepon Oppo E31 Yang ini Yang ini Tapi saya simpan Sopset tidak mau Dia tau lah Saya memang suka simpan casing Kalau yang ini Ini candy color green Deep green Masih ada tilangnya Bukti-bukti bahwa Tidak kena guna Lepas itu dia ada ini lah guys Kalau apakah Dia macam lembut tau Di sini Jadi Sangat selamat untuk Telepon anda Casing Oppo E3s ini Ini sebenarnya guys Dia Shea bentuk Dengan casing Oppo E5 So Pengguna Oppo E5 Boleh juga Pakai casing Oppo E3s Simpan dalam plastik Next Kita ada casing Doremon Jangan tanya Saya anak tersebeli Doremon Sebab saya mulai terpikir Sudah mau kumpul casing Cartoon Apapun Animasi Yang saya suka Next Mungkin saya akan Kumpul casing Naruto Saya mau kasih tau kamu Saya dengan suami saya Kami ada kumpul koleksi DVD Naruto Banyak Saya rasa dari episode Berapa itu Banyak Sangat sudah Pastu ini casing Doremon Cantik bahwa Nada Nah Kamu pun nampakkan Terang biru dia Sangat Sangat Cantik Kayak Beginilah Nah Cantik loh Biru dia Biru 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 Terang Dan dia Bukan jenis yang Kepasih gini Terus terbuka Tidak Kita simpan dulu Tilang dia Dan kita Who knows Kadang-kadang Tahu nanti Tiba-tiba Ada orang mau beli Kalau saya mau jual Yang paling cute Kalau yang ini Casing Clear casing Untuk Huawei Huawei Saya lupa Sudahkan nama Telepon Untuk anak-anak Itu Nah Ini saya Sengaja simpan Last Ini casing Yang dua Ini Sebab Ini Paling Serasa Paling Mahal Antara Semua casing Saya Dan Dia tidak Rish holder Tapi mahal Ini Chanel pink Dengan Chanel black and white Ini Kalau beli di kedai Biasa Around 45 35 To 45 Rengge Malaysia So Kita buka Untuk info Casing Yang ini Saya memang Belum pernah pakai Bagaimana-mana Masih berkilat Bagaimana Jarang Keluar Saya kasih Keluar Bila Semu Tinggu Tinggu Perasaan Perasaan Collector Itu Yang pandai Mau pergi Tinggal Collection Kadang-kadang So Ya Guys Ini Saya Punya Favorite Casing Walaupun Saya tidak Pakai Casing Oppo E3S Ini Bekilat Masih Wangi Gata Adakah Ini Dibuat Daripada Ladang Gata Saya Buka Dulu Dia Punya Nina Lock Kan Apa Ini Oh Baru Saya Perasaan Ada Macam Diamond Pula Disini Tau Tempat Sangkut Dia Macam Tidak Nampak Nampak Ada Diamond Bulat Situ Shine Red Lucky Diamond Simpan Dulu Nanti Masuk Angin Simpan Kita Taik Dia Di Dalam Plastik Sekarang Saya Kasi Tengok Kamu Casing Yang Saya Pernah Pakai Di Satu Event Lepas Itu Ada Tiga Orang Masih Bawang Tanya Saya Beli Kat Mana Casing Cantik Gila Lepas Saya Jawab Beli Online Cire Eh Sebenarnya Pun Sama Dia Punya Model Dengan Yang Ini Tapi Lain Warna Seja Nah Ini Saya Ada Pakai Sekejap Hari Itu Tapi Saya Tidak Pakai Lama Sebab Saya Biasa Saya Beli Dia Untuk Koleksi Bukan Untuk Saya Pakai Setiap Hari Bukan Jadi Ini Untuk Koleksi Seja Guys Saya Punya Koleksi Untuk Pemuas Nafsu Pengumpul Koleksi Untuk Di Tinggu Tidak Saya Bilang Mungkin Ada Orang Yang Akan Rasa Saya Punya Hobi Ini Hobi Yang Membazir Tapi Begitulah Cara Saya Reward Diri Saya Eh Ini Pun Saya Buka Sudah 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 Untuk Penangan Bag Untuk Penangan Lepas Sudah Saya Punya Next Target Iyalah Saya Mau Beli Casing LV Dengan Gucci Untuk Telepon Saya Yang Ini Untuk Telepon Saya Oppo E31 Tapi Kalau Tiba-tiba Ada Orang Mau Donate Saya Pun Bully Juga Apo Pinky Sejak Conteks Saya Di Media Sosial Saya Si Saya Balan Jakaul Casing Oppo E31 Gurau Saja Pak Guys Tiada Benda Pursuma Di Dunia Kan Kalau Saya Sendiri Everything Is Kena Beli Sendiri Kalau Untuk Diri Sendiri Tapi Kalau Untuk Rumah Everything Is Suami Kena Beli Paham Kamu Paham Maksud Saya Oke Guys That's It Selain Daripada Ini Saya Ada Hobi Lain Yaitu Hobi Mengait Saya Banyak Mengait Bulan Satu Sampai Bulan Tiga Tahun 2020 Sebab Itu Saya Punya Puncak Kepada Depression Yang Terlampau Berat Depression Yang Saya Sebut Ini Bukan Gila Bukan Jalan Senyum Tidak Dia Lebih Kepada Beban Di Bahagian Pemikiran Di Dalam Hati Berkat Daripada Orang Orang Yang Menyokong Kita Berkat Daripada Tuhan Yang Selalu Menunjukkan Sesuatu Kepada Kita Akhirnya Kita Akan Pelan Pelan Hilang Kita Punya Depression Kalau Kita Berusaha Saya Yakin Yang Itu Saya Pernah Berada Disitu Ini Punya Kesayangan Juga Ini Jangan Macam Ini Ialah Kawan Ini Gantung Leher Ini Di Tangan Sebenarnya Tapi Saya Tidak Pakai Sekarang Saya Lebih Suka Kepada Yang Ada Rish Holder Yang Ada Begini Jadi Kalau Begini Kan Malah Sudah Pakai Tari Tapi Ini Masih Saya Simpan Mana Sudah Plastik Yang Suka Suka Duit Tau Ini Maksud Saya Berpunca Dari Duit Baru Dia Ada Oke Kita Masuk Dulu Dia Dalam Plastik Selesai So Begitulah Guys Hobi Saya Hobi Saya Ialah Reward Diri Saya Dengan Casing Setiap Kali Saya Melupas Sita Jualan Selain Daripada Itu Hobi Saya Menulis Hobi Saya Menulis Entah Apa Saja Yang Saya Tulis Di Buku Saya Sampai Penuh Sudah Lain Dari Itu Saya Suka Deko Buku Dekor Nastik And So On And Saya Suka Kumpul Casing Suka Buat Bunga Kertas Banyak Lagi Bunga Kertas Saya Sudah Pernah Buat Seluruh Tapi Ini Saja Yang Ada Di Meja Saya Jadi Saya Malas Sudah Mau Gambar Yang Sana Di Ruang Tamu Bikin Malu Seja Ruang Tamu Saya Tidak Kemas Dan Yes Seram Cuma Yang Pertama Untuk 2021 Dan Bersama Video Saya Itu Juga Akan Ada Kemunculan Satu Youtuber Selain Seterusnya Akan Ada Kemunculan Untuk Bercerita Tentang Pengalaman Mistik Ataupun Pengalaman Misteri Jadi Kamu Serti Bersama Lorinda Channel Pastikan Kamu Share Mana Video Saya Pastikan Kamu Tinggalkan Jejak Saya Akan Kembali Kepada Kamu Melalui Komen Saya Saya Akan Jejaki Kamu Dan Saya Akan Menyokong Kamu Punya Channel Juga Oke Guys Thank you For Watching Stay Safe Salam Damai Salam Satu Malaysia Dan Salam Satu Dunia Jaga Diri Kamu Pakai Mas Dimana Manapun Berada Jangan Pernah Rasa Selesa Sebab Si Covid Masih Ada Di Kawasan Kita So Guys Stay Safe Bye God Bless You